Gebenur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang belajar santri daya Miftahul Ulum atau yang lebih dikenal dengan daya Tanjung Bungong di kampung Megit Sago Ulegli, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, Minggu 18 September 2016 Dalam sambutan singkatnya, Zaini Abdullah menyampaikan jumlah santri yang menuntut ilmu baik di daya maupun di pasantren terus meningkat Hal itu menurutnya tidak terlepas dari perbaikan fasilitas dan juga peningkatan manajemen yang baik di daya Zaini Abdullah juga berharap pembangunan ruang belajar daya Tanjung Bungong dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sebagaimana yang sudah direncanakan